Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa belajar, bertemu, bertata pemuka di forum Zoom seperti ini ya teman-teman. Masya Allah 3.000 orang masih stand-by untuk menyimak dari guru-guru kita. Dan barusan pun sebenarnya saya lagi ada di dua ruang Zoom ya. Per satu menit yang lalu saya baru aja mengisi mentoring. Tapi juga sambil mendengarkan pemaparan dari Ayah Irwan tadi dan juga Kak Hilman. Masya Allah ya. Jadi saya merasakan betul kemak cileban. Kemak cileban. Dari apa yang disampaikan dari Kak Hilman barusan. Dan saya yakin itu juga yang dirasakan oleh teman-teman. Benar gak? Coba ngacung di kolom komen. Siapa yang tadi merasa tertampar, mak cileb, ketika mendengarkan penjelasannya dari Ayah Irwan dan Kak Hilman. Coba komen saya. Artinya saya agak sendirian. Saya bukan orang yang memang sendirian merasakan kerasan itu. Tadi bagaimana namanya, ya kita lah makhluk. Makhluknya Allah yang punya tanggung jawab responsibility untuk ngurusin anak. Tapi ya ternyata gak ngurus bener. Gak mendidik dengan cara yang benar. Tapi poinnya adalah, sebagaimana yang juga teman-teman ketahui. Salah satu mindset penting bagi seorang yang memang dia itu sukses, luar biasa. Entah itu dalam karir, dalam bisnis, dalam kehidupan. Mereka punya mindset yang namanya growth mindset. Tapi itu growth mindset. Salah satu cirinya adalah dia senang belajar dari orang yang sudah sukses di bidangnya. Saya dalam hal ini pengusaha. Saya kerjaan tiap harinya bisnis, ngurusin tim, ngurusin usaha. Tapi saya masih meluangkan waktu untuk belajar dari guru-guru saya dalam ini masalah kehidupan. Spesifiknya adalah tentang dunia parenting. Apalagi saya seorang bapak, father man. Makanya kan platform kita itu adalah father man. Narasi kita adalah, kita adik. Posisinya kita ini cowok-cowok buat teman-teman yang sekarang cowok. Atau katakanlah sebagai istri yang punya suami. Ya kudu balik lagi. Nah, pada saat ilmu parenting itu kan poinnya adalah satu. Yang diurusin itu bukan anaknya. Kitanya dulu. Bener tuh kitanya dulu. Wih ngaca, cermin gitu ya. Kedua, baru tuh bicara pasangan. Karena pasangannya kelar biasanya nanti ke bawahnya enak. Tiga baru anak gitu. Jadi, parenting itu bukan soal tentang anak doang. Tapi tentang bagaimana kita memandang diri kita. Bagaimana kita juga dengan pasangan kita. Ini poin menarik yang juga sekali lagi perlu terus kita belajar. Nah, saya menghargai betul teman-teman semua di sini yang sekarang hadir. Ada 3.000 orang lebih, termasuk dari Youtube. Terus belajar satu sama lain. Baik-baik, teman-teman semua. Di sini saya pengen mulai dengan cerita gitu ya. Bagaimana hari ini, saya tadi seperti yang disampaikan oleh Rifqi, saya punya dua anak. Dua anak saya, duduknya wanita, cewek gitu ya. Yang itu menjadi amanah besar bagi saya. Nah, judul besarnya adalah jangan gagal jadi orang tua. Saya sebagai seorang bebisnis itu sudah sering, sering gagal. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada yang ngikutin perjalanan hidup saya, tahun 2012 itu saya pernah bangkrut miliaran rupiah di angka 7,7 miliar. Tapi yang menarik adalah justru sebelum bangkrut itu, saya pernah ngalamin kebangkrutan juga sebelumnya. Lebih mungkin lebih dari 5-6 bisnis yang saya pernah bangkrut. Bahkan ruginya di angka ratusan juta. Cuman memang nggak terekspos. Apa simpulannya? Simpulannya adalah sebagai seorang pebisnis, gagal mah sebuah keniscayaan gitu. Jadi, kalau nggak sukses ya gagal gitu. Nah, ketika gagal, itu bisa diulang. Kalau di bisnis, sekarang orang tahunya Kang Dewa punya brand banyak. Perusahaannya di kantor di Bandung doang aja saya, Alhamdulillah, ya sinilah Allah, ada tujuh kantor gitu. Kalau ditanya lagi di kantor, Kang, lagi di kantor mana? Nah, Masya Allah gitu kan. Kalau kasih titipkan amanah ini gitu. Tapi itu bisnis. Maka tadi poinnya adalah di sini saya belajar, bisnis boleh gagal. Tapi didik anak jangan sampai. Kan kepretan saya, abokan saya buat teman-teman pengusaha juga. Mereka selalu meluangkan waktu untuk membina timnya. Mereka selalu ada waktu untuk menubuhkan timnya, mendidik tim-timnya gitu ya, karyawannya. Tapi selalu tidak ada waktu untuk berkeluarga dalam arti menyempatkan waktu untuk anak-anaknya, untuk pasangannya dan orang-orangnya. Ini gimana sih? Kadang anak kita ngajak main. Ayah, ayah, ayo main, yuk, main, yuk, berenang, yuk. Atau misalkan main, yuk, apa kek gitu ya. Dia ngajak main. Alasan kita adalah, aduh maaf, ayah lagi banyak kerjaan nih. Katanya sayang anak. Katanya kita ini berjuang demi anak. Atau katakanlah pasangan kita. Nah, anda-anda wahai cowok, wahai pria, wahai suami. Bih, kita jalan yuk gitu kan. Kapal tam yuk gitu kan. Aduh, ini yang mau meeting gitu kan. Katanya kita berjuang demi pasangan. Ayah, bener nggak? Tapi seringkali kita seringkali nggak ada waktu untuk pasangan dan anak kita. Sama kayak kita sekarang, bukti bahwa kita sayang Allah. Bukti bahwa kita ini sayang Rasulullah dengan cara meluangkan waktu banyak untuk Rasulullah dan juga Allah. Nah, sama juga dengan anak dan juga pasangan. Kang, kalau waktu saya memang kerja, memang nggak ada waktu, gimana? Dalam arti banyak kerja. Ya, minimal pada saat di rumah. Itu benar. Yang dikit, itu jadi berkesan gitu loh. Ya, sekali lagi, kalau bisnis gagal, kita bisa bangun dari A0. Bahkan dari minus, saya dari minus gitu. Tapi kalau misalkan anak gagal, waduh ini Bali ini momennya itu ya. Masya Allah luar biasa ya, perjuangannya butuh perjuangan gitu ya. Nah, ini ya. Bisnis itu penting, tapi keluarga lebih penting. Coba komen di kolom komen, chat. Siapa yang setuju dengan ungkapan ini? Betul ya, setuju ya. Ya, karena nggak bisa dipungkiri. Tapi, ya, sepenting-pentingnya bisnis, lebih penting keluarga kita. Si Rekalnya saya punya sebuah konsep yang juga saya sampaikan dalam workshop bisnis. Bayangkan gitu ya. Konsepnya gini. Kalau diri kita ini udah kelar, selesai dalam diri kita ini gitu ya. Insya Allah nanti akan kebawa energinya itu untuk berhubungan dengan pasangan. Dalam arti di sini adalah membangun hubungan kita dengan pasangan, kapal kita selesai. Dari segi relationship-nya. Kalau relationship-nya selesai, insya Allah nanti bisnisnya bisa bertumbuh. Ya, karena ngurusin rumah tangga yang nggak lebih dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, ajaklah. Insya Allah nanti bisa diterapkan dalam perusahaan. Nanti kalau bisnisnya udah selesai, circle berikutnya adalah keumatan. Dalam arti sosial. Namanya yang terjadi adalah bisnis gagal itu disebabkan karena hubungan kita dengan pasangan jadi bermasalah. Atau diri kita sendiri dengan diri kita sendiri. Atau dengan Tuhan itu bermasalah. Maka saya dulu, teman-teman, pada saat ada orang datang ke saya, curhat, saya punya utang, miliaran, saya punya ini-ini masalah. Apa coba pertanyaan pertama saya? Mas, Pak, Kang, Punter. Saya tanya, apakah selama ini ada masalah dengan orang tua? Pertanyaan pertama saya. Kedua adalah, apakah ada masalah dengan pasangan? Jadi pertanyaan pertama saya, bukan ngomongin bisnis, itu cek beli situ dulu. Kalau kamu punya masalah sama orang tua, kalau kamu punya masalah dengan pasangan, wah, ini biasanya bingkarok. Maka itunya diubah dulu, insya Allah nanti yang lainnya bisa nginggupin. Jadi sekali lagi, bisnis itu penting, tapi ternyata keluarga lebih penting. Ini ya teman-teman, banyak orang tua menyerahkan keberhasilan anak itu pada sekolah. Seakan-akan kita tuh, ya tadi lah, kan gue udah bayar, gitu kan. Enggak gitu juga cara mainnya. Padahal peran orang tua dalam pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Kita butuhkan, dibutuhkan. Jadi sekolah mah, bahkan sekarang zamannya masa banyak orangnya tuh gak ngejekolahin orang tua tuh. Karena sekolah sesungguhnya adalah di kita, gitu, di orang tua. Ini ya, ini Asagfirullah ya, Subhanallah banget nih. Beberapa hari yang lalu ini beritanya. Asagfirullah, siswa MTS di kota Maubagu, tewas setelah mata ditutup, tangan dikat, dan dibukuli sembilan temannya. Ini crazy banget sih ini. Ini kejadian, Pak. Ini bukan cuma sekedar wacana ya. Bukan cuma sekedar sesuatu yang mungkin kayak, ah, enggak, ya kejadian, gitu. Maka sekali lagi, jangan heran dan kaget jika mendapatnya remaja-remaja bermasalah dan berulah, gitu ya. Karena bisa jadi pengasuhan di tujuh tahun pertamanya itu yang bermasalah. Maka sekali lagi buat kita-kita semua yang sekarang udah punya anak, diamanahi, di titipi nih. Ingat nih, di titipi ya. Amanan nih, ditanggung jawabkan nanti nih. Mas Ulun, ala Mas Ulatih, gitu kan. Nah, maka sekali lagi, kita perlu memastikan cara kita didik anak kita ini udah bener atau belum. Jadi, di pertemuan sebelumnya, kalau misalkan teman-teman sering ikutin sikl zoom-nya Faderman, kita udah belajar tuh bagaimana mendidik anak waki-waki. Bagaimana mendidik anak perempuan. Nah, ada masalah baru. Kalau saya searching di YouTube, gitu ya, mereka tuh juga sering cari tahu. Anak saya ini perempuan, anak saya ini cowok, gitu kan, laki-laki. Tapi usianya segini. Ternyata kan ada beda ya psikologis ajarnya, gitu. Didiknya emang beda, gitu. Ini menariknya. Saya tadi dengerin, Kak Helman juga jadi banyak relate, relevan. Saya pribadi adalah seorang master neurosemantik dan juga neuro-linguistic programming dengan bahasa-bahasa tadi neocortex, juga limbik, amigdala. Itu udah biasa. Saya juga dapatkan, gitu ya. Nah, ini ternyata benar. Ini kejadian sama kita-kita, teman-teman. Maka sekali lagi, manfaatkan momen terbaik di anak, gitu ya, di fase terbaiknya. Pokoknya semuanya itu kuduga yang terbaik lah. Kalau kita juga melakukan segalanya dengan anak, kan, gitu ya.